selamat menikmati baik anak-anak sekalian hari ini kita akan belajar materi akidah dengan tema syahadat tapi sebelumnya seperti biasa mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa wahid iznani salatah a'udubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadarrasulullah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa nabi muhammad itu utusan Allah raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadi nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi surahli sodri wa yasirli amri wahlu le'ukadatam milisani yafqahu qawli Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta ta'ja'alun husna idha syi'ta sahlah amin baik anak-anak selanjutnya kita akan bertadarus bersama menghafalkan surat annafba ayat 1 sampai 3 a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim amma yatasa'alun anin naba'il adhim alladihum fihi muhtarifun sadaqallahul adhim baik anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi bersama dulu ya tentang rukun islam wahid isnani salasa rukun islam ada lima yang pertama mengucap syahadat yang kedua sholat fardu yang ketiga berpuasa empat dan lima zakat dan haji rukun islam ada lima yang pertama mengucap syahadat yang kedua sholat fardu yang ketiga berpuasa empat dan lima zakat dan haji baik anak-anak semuanya siapa yang di rumah sudah hafal nanya tadi? nah agar lebih semangat kita pakai tepuk ya tepuk rukun islam tepuk rukun islam rukun islam apakah rukun islam yang pertama syahadat apakah rukun islam yang kedua sholat ketiga berpuasa keempat bayar zakat keempat bayar zakat kelima pergi haji naik pesawat nyeng-nyeng-nyeng baik anak-anak semuanya materi kita hari ini yaitu sesuai dengan lagu dan tepuk yang sudah kita nyanyikan tadi yaitu rukun islam yang pertama apa ya rukun islam yang pertama? ya betul sekali hari ini kita akan belajar rukun islam yang pertama yaitu syahadat baik anak-anak semuanya siapa yang sudah tahu apa itu syahadat? apa ya? nah betul sekali syahadat yaitu artinya persaksian bersaksi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah jadi syahadat itu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang harus kita sembah kecuali hanya Allah artinya kita tidak boleh menyembah selain Allah menyembah yang lain nah dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam adalah nabi yang terakhir yang diutus Allah untuk kita umat islam anak-anak di rumah sudah hafal belum bacaan syahadat? nah bacaan syahadat sering sekali kita dengarkan dan kita hafalkan kita ucapkan yang pertama yaitu ketika adhan yuk kita dengarkan lafad adhan dan teman-teman di rumah anak-anak di rumah didengarkan ya ada enggak bacaan syahadat? yuk kita dengarkan bersama asyadu an la ilahe ilahe ilallah asyadu an la ilahe ilallah asyadu an la muhammedan rasulullah Terima kasih telah menonton Yang kedua yaitu ketika kita sholat Anak-anak di rumah ketika sholat terutama saat gerakan duduk tahiyat akhir Maka kita akan membaca bacaan syahadat Bagaimana bacaannya? Yuk kita hafalkan, kita dengarkan ya Baik anak-anak sekalian Tadi contoh lafat syahadat saat adat dan duduk di antara dua sujud saat sholat Nah syahadat juga dibaca saat orang yang akan masuk Islam Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada orang selain agama Islam Mau masuk Islam syaratnya yaitu membaca dua kalimat syahadat Agar lebih jelas kita hafalkan bersama ya Bacaan syahadat Wahid iznani sarata Bismillahirrohmanirrohim Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Kita ulangi sekali lagi ya pelan-pelan Satu, dua, tiga Ashadu ala ilaha illallah Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Baik anak-anak sekalian demikian tadi Lafat syahadat dan artinya Agar lebih semangat dan lebih hafal Kita dengarkan lagu tentang syahadat berikut ini ya Hai teman-temanku apakah engkau tahu apa itu syahadat Salah satu tanda untuk menjadi Islam dengan membaca syahadat Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi dia dan Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Membawa risalah untuk umat manusia Aku cinta Islam agamaku Hai teman-temanku apakah engkau tahu apa itu syahadat Salah satu tanda untuk menjadi Islam dengan membaca syahadat Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi dia dan Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Membawa risalah untuk umat manusia Aku cinta Islam agamaku Baik anak-anak sekalian Demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang syahadat Pesan kudesti yaitu Teman-teman di rumah, anak-anak di rumah harus selalu mengingat Bahwa yang harus kita sembah hanyalah Allah Dan kita juga harus mencintai dan meneladani Nabi kita yaitu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Baik anak-anak sekalian Mari kita akhiri pelajaran hari ini Dengan membaca doa kanfaratul majlis dan hamdallah Wahid isnani salasah Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillah hirobbil alamin Demikian tadi pelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa rajin belajar Salat lima waktu dan stay at home Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh